Di picu keributan antar anak, kedua orang tua yang merupakan tetangga dekat terlibat perselisihan hingga berujung pembunuhan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 18 Oktober lalu di kawasan Samratulangi, penengahan Kedaton Bandar Lampung. Pelaku atas nama Muhammad Ponco Prastio, tega membunuh tetangganya sendiri dengan senjata tajam, lantaran di picu perselisihan keributan anak keduanya. Atas perbuatannya, pelaku langsung diringkut satuan dari Polsek Kedaton bersama barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korbannya. Dengan keributan anak, ternyata belum selesai, terjadilah cekcok. Cekcok ini akhirnya orang suahnya yang dia menggunakan pisau. Berapa luka tusuk yang ditemukan Pak Toko? Ada satu luka tusuk. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.